bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi yang menggelikan yang dari saya coba ambil dari demokrasi news dengan judul SBE bangun jalan lebih banyak kok utang Gedean Jokowi nah coba ya si saling klaim terkait dengan pembangunan infrastruktur kembali muncul ke permukaan ini saya bacakan dulu dari demokrasi news kemudian kita bahas kawannya kali ini publik membandingkan pembangunan jalan di zaman presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan SBE presiden Jokowi Dodo yang menjawab sejak 2014 menggantikan SBE di klaim mampu membangun infrastruktur segram breng dari data yang dikumpulkan CNBC Indonesia SBE diketahui sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019 padahun Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014 bahkan 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024 sayangnya pembangunan jalan tol yang masih pada pemerintah presiden Jokowi Dodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional data padam pusat statistik atau BPS menunjukkan total panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020 hanya mengalami penambahan sepanjang 30,613 km atau 5,91 persen dari 517,713 km pada 2014 menjadi 548,366 km pada 2020 sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km oh berarti tadi koma ya dan 46,432 km menjadi 47,024 km lalu total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada ya 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014 dan penambahan jalan kabupaten kota dari 417,793 km menjadi 446,497 km atau bertambah 28.794 km sementara itu pada masa pemerintahan presiden SBE 2024-2012 total panjang jalan bertambah 1.4144.825 km atau 38,83 persen dan total panjang nasional 372,928 km pada 2004 menjadi 517,753 km pada 2014 selama 10 tahun terakhir jalan negara tercatat bertambah 11.804 km dari 34.628 km pada tahun 2004 menjadi 46.432 km kemudian total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada tahun 2004 sedangkan jalan kabupaten kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417,793 km dari 298.175 km pada 2004 dari pembangunan infrastruktur lainnya yakni bendungan tercatat ada 18 bendungan yang dimulai konstruksinya saat era SBE namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat jika diakumulasi ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi di era Jokowi ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024 kemudian tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBE sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2004 selain itu 316.550 km jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi capang infrastruktur desa yang ada di era Jokowi antara lain 1.597.539 meter jembatan 1.474.544 unit air bersih desa 5.500.054 unit irigasi desa 12.297 pasar desa dan 42.357 posyandu jika dilihat dengan panjang dan kualitas infrastruktur sejalan yang dibangun di era SBE ternyata total utangnya tidak jauh lebih tinggi tidak jauh lebih tinggi dari Jokowi utang pemerintah Jokowi-Dodo selama menjabat dua periode yaitu 2014-2022 telah meningkat hingga 189,6% bahkan hingga Maret 2023 utang Indonesia telah mencapai 7.879,07 triliun per 31 Maret 2023 dengan jumlah tersebut rasio utang terhadap produksi domestik bruto kita mencapai 39,17% dan sebagainya ya oke itu kawan jadi ini saya mau lihatnya ini saling claim meng-claim ya jadi iya kan saja ini saling meng-claim meng-claim yang jelas bagi saya di zaman PSBE pembangunan infrastruktur sangat mantap di zaman Pak Jokowi nanti ada infrastruktur yang belum selesai di zaman SBE dilanjutkan oleh Pak Jokowi nanti pengganti Pak Jokowi juga demikian akan melanjutkan beberapa proyek yang belum selesai dan kemudian membuat proyek baru lagi jadi sebenarnya ini kalau saya lihat di zaman SBE itu luar biasa ya luar biasa kawan ya luar biasa nah maka itu ke depan ya siapapun presiden yang kita pilih seperti Anies Ahe nanti akan menunjukkan program-program yang bagus ini kawan jadi Pak SBE itu sangat mantap guru honorer juga mengasa itu mantap ya jadi kalau masih ada yang tapi kenapa Pak Jokowi gede yang utangnya apakah itu berpengaruh dengan dolar atau suku bunga hanya ekonomi yang tahu ini saja kawan bagikan videonya terima kasih telah menonton